Seorang bocah berusia 14 tahun berindisial Elf mengalami nasib tragis setelah dibawa kabur dan dihamili seorang duda berusia 41 tahun. Sang ibu tak bisa menahan tangi saat menceritakan hilangnya sang anak. Ia juga mengungkapkan kerinduannya dan berharap agar sang anak lekas pulang. Ibunda Elf, R35 tahun, mengatakan putrinya tak kunjung kembali saat membawa sepeda Honda Vario B4017BUL dan uang Rp20.000 untuk membeli makan pada Rabu 29 Juli 2020 malam. R mengatakan duda 41 tahun bernama Wawan tersebut saling mengenal lantaran mereka kala itu bertetangga. Anak terakhir Wawan, Elf, 12 tahun, merupakan teman bermain F yang telah putus sekolah. Bukannya berbuat baik, Wawan justru melambiaskan nafsunya pada F meskipun usia mereka terpaut 27 tahun. Putrinya dibawa kabur berminggu-minggu, rasa rindu R sudah begitu memuncak. Sambil menangis, R memohon kepada F untuk segera pulang ke rumah. Hal tersebut terekam di video yang dibagikan ke sebuah akun Instagram. Hingga saat ini kepolisian masih mencari keberadaan Wawan dan juga F yang diduga kabur berdua. Kapolsek Jengkareng, Jakarta Barat, Kompol Hoiri menjelaskan pihaknya telah memburu keduanya hingga ke Sukabumi, Jawa Barat. Sebab dari hasil penyelidikan, Wawan dan F diduga kuat kabur ke wilayah Sukabumi. Hingga gini polisi masih berkoordinasi dengan Polres setempat untuk mencari informasi keberadaan Wawan dan juga F. Saya sakit hati sama si Wawan, Cik. Kita sudah anggap saudara sendiri. Tengah dia buat anakku gitu, Cik. Kenapa sih sejujurnya dengan ini, Wawan? Kita pun nggak tahu, Cik. Kita pindah mana. Aku pikir dia nggak tinggal dekat kita juga, Cik. Tahu-taunya dia tinggal dekat-dekat kita juga, Cik. Ini mama. Mama rindu sekali sama kamu. Mama sakit-sakitan, mikirin kamu, Florent. Jadi pulanglah. Mama rindu sekali sama kamu. Papa juga. Bebek juga ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.